Real Madrid, dulu kita tahu adalah tempatnya para bintang kelas wahid berkumpul. Namun sisi lain yang perlu diingat, di sela-sela itu El Real juga pernah kedatangan para pemain yang justru aneh keberadaannya. Dan imbasnya justru tak terlalu berpengaruh bagi tim, berikut para pemain tersebut. Real Madrid pada tahun 2005 pernah kedatangan dua daerah baru dari Uruguay, sepasang pemain yang direkrut El Real ketika itu adalah Pablo Garcia dan Carlos Diogo. Kedua pemain yang direkrut Madrid ini sama-sama berposisi sebagai gelandang. Transfer yang diwujudkan sebagai jawaban dari materi lini tengah Madrid yang miskin sepeninggal Makelele dan Kambiaso. Namun jika melihat materi pemain Madrid yang masih beraroma bintang Los Galacticos, merekrut dua pemain mediocre itu adalah hal yang terasa aneh. Garcia sendiri direkrut dari tim mediocre Osasuna, sementara Diogo dibeli dari River Plate. Perekrutan dua pemain ini di sisi lain juga menegaskan perubahan arah kebijakan transfer pemain Madrid, di mana di musim sebelumnya mereka hanya berminat pada pemain bintang dan mahal. Akan tetapi kebijakan itu gagal total. Garcia dan Diogo dianggap tak memuaskan dalam semusim. Dua pemain Uruguay itu hanya bermain sekitar dua puluhan laga dan tak ada satu pun gol dan asis dari mereka. Keanehan itu pun terbukti di masa singkat kedua pemain di Bernabeu. Garcia dipinjamkan ke Celta Vigo, sementara Diogo ke Zaragoza. Sebelum perekrutan aneh Garcia dan Diogo, Madrid juga mendatangkan seorang gelandang bertahan dari Everton, Thomas Graveson. Gelandang berkepala pelontos asal Denmark itu dianggap Madrid juga mampu menjadi penerus peran Makelele maupun Kambiaso. Sebagai catatan, Graveson juga tak terlalu mentereng selama membela de Toffis. Bahkan pelatih Everton David Moyes pun terkejut mendengar nama anak asuhnya tersebut diminati klub sebesar Real Madrid. Moyes justru meragukan bahwa Madrid mungkin salah incar pemain. Namun, Real Madrid sudah sepakat mendatangkan Graveson dengan mahal 2,5 juta euro. Pada saat debutnya berseraga Madrid, sudah kelihatan bahwa ia tak lebih dari pemain medioker biasa yang tak menunjukkan gelagat seperti yang diinginkan. Sampai pada akhirnya, Capello datang di musim 2006-2007, serta perkelahiannya dengan Robinho membuat nasib pemain botak itu semakin tak menentu. Capello juga tak senang melihat performanya. Maka dari itu ia mendatangkan Mahamadou Diara, Emerson, dan Fernando Gago sebagai gelandang berikutnya. Umur Graveson di Madrid pun hanya semusim, ia kemudian dilego ke Celtic. Di saat yang bersamaan dengan kedatangan Graveson, pemain asal Liga Inggris lainnya juga didatangkan. Ia adalah Jonathan Woodgate, seorang back tengah yang tiba-tiba dibeli dari Newcastle. Maksud didatangkannya Woodgate tentu adalah penyegaran di lini belakang Madrid. Maklum, duet back mereka Ivan Halguera dan Francisco Pavon makin menua. Perekrutan tersebut juga terbilang aneh seperti halnya Graveson. Pasalnya, penampilan Woodgate sendiri juga tak terlalu superior di Newcastle. Newcastle sendiri juga merasa bingung tentang minat Madrid itu. Di tebus sekitar 20 juta euro, Woodgate termasuk pembelian mahal Madrid ketika itu. Namun, apa yang terjadi? Woodgate kembali mengalami cedera parah. Dan hasilnya di musim pertamanya 2004-2005, ia tak tampil sama sekali. Sekalinya pulih dan bermain di musim berikutnya, ia juga tampil buruk. Melawan atletik Bilbao di Bernabeu, ia menciptakan gol bunuh diri sekaligus menerima kartu merah. Alhasil di musim itu, ia hanya dimainkan sebanyak 14 kali saja. Sebelum akhirnya dipinjamkan kembali ke Inggris bersama Middlesbrough, karena ia tak lagi dipercaya pelatih Madrid berikutnya Fabio Capello. Capello lebih percaya dengan membeli Fabio Cannavaro. Pembelian aneh berikutnya terjadi pada tahun 2007, ketika Madrid mendatangkan daun muda bernama Royston Drenthe. Pemain yang baru berusia 20 tahun ketika itu ditebus mahal sekitar 14 juta euro berkat penampilannya yang ciamik bersama timnas Belanda U21. Karir Drenthe ini bak secepat roket. Ia langsung dipinang klub bertabur bintang Real Madrid di usia yang sangat belia. Mahal pula. Menjadi pertanyaan, apakah ia bisa bersaing bersama squad Bern Schuster di usia semuda itu? Maklum, Madrid ketika itu masih berisikan banyak bintang matang. Berposisi sebagai back kiri maupun sayap kiri, nampaknya ia disiapkan Madrid sebagai penerus Roberto Carlos. Namun dengan juga hadirnya Marcelo, akhirnya ia menjadi kalah saing. Ia dipinggirkan sejak Marcelo mencuri perhatian publik Bernabeu. Meskipun menjadi bagian squad yang mengantarkan Madrid juara La Liga dengan koleksi tiga golnya, tapi ia tetap saja dianggap masih mentah. Madrid lalu meminjamkannya ke klub Spanyol lainnya Hercules agar bisa berkembang. Alih-alih berkembang, ia malah berselisih dengan manajemen klub. Begitupun kala ia dipinjamkan ke Everton, ia malah bertengkar dengan Moyes. Sampai akhirnya, tak ada pintu lagi kembali ke Madrid dan karirnya terbang kalai. Ia sempat pindah dari Liga ke Liga, sampai akhirnya ia memilih pensiun di 2016. Ketika memutuskan pensiun dari dunia sepak bola, ia malah banting setir jadi penyanyi rap dengan nama artis Roya Too Faced. Madrid juga pernah kedatengan pemain aneh di era Mourinho. Ia adalah striker jangkung asal Togo bernama Emmanuel Adebayor. Adebayor dipinjam oleh Madrid saat Mourinho kehilangan akal mengatasi penurunan performa striker mereka seperti Benzema dan Higuain yang sedang cedera. Opsi jangka pendek yang mengejutkan terjadi ketika striker bekas buangan Arsenal nyasar ke Bernabeu. Menurut Mourinho sendiri, ia bukanlah opsi utama, melainkan Ruth Van Nistelrooy. Namun Hambur ketika itu membandrol Van Nistelrooy dengan harga pinjaman yang mahal. Alhasil, Adebayor lah yang memungkinkan. Kondisinya di City pun juga sedang tak disukai pelatih Roberto Mancini. Tampil 28 kali dan mencetak 8 gol adalah torehannya ketika berseragam El Real selama setengah musim. Sebelum akhirnya, ia tak jadi dipermanenkan dan dikirim kembali ke City di musim berikutnya. Yang terakhir, ada pemain yang sangat ikonik di Madrid. Ikonik bukan penampilannya, tapi sikapnya ketika di lapangan. Ia adalah Julian Faubourg, sayap kanan yang dipinjam Madrid dari West Ham pada pertengahan musim 2008-2009. Secara tiba-tiba, agen Faubourg, Ivan Limi, dikejutkan dengan telpon dari pihak Madrid yang menginginkan kliennya itu. Sang aget terkejut karena menyadari bahwa Faubourg bukanlah pemain yang bersinar selama di West Ham. Sang pemain juga sama-sama terkejut mendengar adanya telpon itu. Pihak Madrid sendiri ternyata mengaku masih mencari seorang sayap kanan untuk dijadikan opsi jangka pendek mereka untuk strategi pelatih baru Juan de Ramos. Sebenarnya, pilihannya tak hanya Faubourg. Ada Jermaine Penan, Aaron Lennon maupun Antonio Valencia. Namun setelah melihat pertimbangan harga, dipilihlah Faubourg. Namun apa hasilnya? Ia hanya tampil dua kali selama semusim, sekalinya tersorot, ia nampak tertidur pulas di bangku cadangan. Hal aneh itulah yang akan diingat selalu oleh publik Madrid sampai sekarang terhadap mantan pemain Borneo FC itu. Terima kasih telah menonton!